Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin melalui program hubungan industrial menggelar rapat persiapan terkait pelaksanaan My Day atau Hari Buru Sedunia yang rencananya akan dilaksanakan pada awal bulan Mei mendatang. Kegiatan rapat yang turut melibatkan sebanyak 50 orang peserta dari perwakilan perusahaan di Kabupaten Tapin tersebut bertujuan membangun kebersamaan bagi pekerja, pengusaha, pemerintah untuk berdialog mencari jalan terbaik agar pelaksanaan My Day nantinya dapat diarahkan kepada hal-hal yang bersifat positif. Peserta rapat sebanyak 50 orang. Kemudian, tujuan kegiatan kita pada hari ini pertama membangun kebersamaan bagi pekerja, pengusaha, dan pemerintah berdialog dan mencari jalan terbaik agar peringatan My Day dapat diarahkan kepada hal-hal yang bersifat positif. Lebih lanjut, agar terjabatnya kondisi hubungan industrial yang harmonis dan kondusifnya ada di Kabupaten Tapin. Rapat ini juga sebagai upaya pembentukan panitia pelaksanaan peringatan My Day di Kabupaten Tapin di mana selain membentuk kepengurusan, agenda tersebut juga dirangkai dengan penyusunan acara yang nantinya dilaksanakan yakni seperti mengadakan berbagai macam lomba, bakti sosial, hingga beberapa kegiatan lainnya. Untuk rapat pembentukan panitia peringatan My Day atau hari buruh sedunia yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2023 dan Alhamdulillah pada hari ini sudah terbentuk panitia dan juga untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari My Day tersebut. Salah satunya bu kegiatannya seperti apa? Kegiatannya memang kita ada kegiatan untuk lomba, kemudian juga ada bakti sosial di mana untuk kegiatan kita pada tahun ini memang untuk lebih mempererat hubungan antara pihak perusahaan dengan karyawan dan tentunya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kasus-kasus dalam hubungan industrial. Nah dengan cara itu mereka bisa bersilaturahmi, kemudian juga lebihlah mempererat tentunya hubungan antara pihak perusahaan dengan karyawan tersebut. Sementara itu dalam kesempatan tersebut, Indra Hendarsyah selaku ketua panitia My Day Tapin sekaligus Departemen Head HCGS PT KPP menyampaikan ada dua hal kegiatan My Day yang ia sampaikan dalam pertemuan tersebut diantaranya kegiatan yang berkaitan dengan para pekerja itu sendiri maupun program kegiatan yang memberikan dampak positif kepada masyarakat sekitar. Alhamdulillah untuk kelaksanaan My Day sendiri, kita seluruh perusahaan yang ada di Tapin difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja Tapin, Ibu Haji Fauzia telah meeting, diskusi untuk membentuk kepanitiaan. Untuk acaranya sendiri, ada dua hal yang kita sampaikan di sini ada yang untuk pekerja itu sendiri, ada juga yang berdampak kepada sosial masyarakat sekitar di Tapin.